Pemirsa PP-PBSI resmi membentuk tim POKJA, usai tim bulu tangkis Indonesia gagal total di Asian Games. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto harus rela turun peringkat dunia. Demi meraih kesuksesan di Olimpiade 2024 dan berkaca pada kegagalan saat berlaga Asian Games 2022, pengurus pusat persatuan bulu tangkis Indonesia resmi membentuk tim POKJA menuju Olimpiade Paris 2024. Tim POKJA yang diketuai Sekretaris Jenderal PBSI Fadil Imran merupakan salah satu evaluasi yang didapat setelah tim bulu tangkis Indonesia gagal membawa pulang medari dari Hangzhou. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI Riodi Mainaki, tim POKJA akan terdiri dari dokter, profesor, sport science, hingga pakar motivasi. PBSI juga menggandeng legenda bulu tangkis tanah air peraih medali emas Olimpiade Christian Hadinata. Selain membentuk tim POKJA, PBSI juga akan menyiapkan tim inti untuk Olimpiade Paris. Sementara, BWF resmi mengeluarkan daftar ranking pemain-pemain bulu tangkis dunia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah daftar ranking ganda putra di mana Fajar Alfian Mohamad Rian Ardianto harus rela turun di peringkat kedua. Posisi nomor satu Fajarian digeser oleh pasangan Ranki Reddy Chirak Seti. Ganda putra asal India tersebut mengoleksi 92.411 poin, sedangkan Fajar Rian mengumpulkan 90.129 poin. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!